Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini mengenai hasil diskusi kami tentang nilai dan peran guru penggerak Ruang Kolaborasi Modul 1.2 Saya sendiri, Asnawe dan rekan saya, Ibu Didi Wahyu Triyudolastari dan Bapak Burhaundi Ada 5 nilai yang harus dimiliki guru penggerak Yaitu, Mandiri, Reflektif, Kolaboratif, Inovatif dan Berpihak Pada Murid Diharapkan setiap guru penggerak mengimplementasikan kelima nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari Supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan menciptakan profil pelajar Pancasila Saya dan rekan-rekan lainnya mengambil satu nilai dan peranan yang paling menonjol yang pernah kita lakukan Saya sendiri mengambil peran menjadi coach bagi guru lain dengan nilai kolaboratif, inovatif dan reflektif Kegiatan yang pernah saya lakukan sebagai pemateri IHT Pembuatan media pembelajaran interaktif pada MGMP Matematika, SMP, sekabupaten Kutaitim Sebagai narasumber pemanfaatan AI dalam pembelajaran pada webinar di BGP Kaltim Juga beberapa kegiatan seperti menjadi narasumber berbagi praktik baik media interaktif di MGMP Bahasa Inggris IHT pengembangan website sekolah di SDT Darussalam, IHT media interaktif di PAUT IT Darussalam Dan upgrading skill TEK guru SMP Darussalam setiap bulan sekali Strategi penguatan yang saya lakukan terus meningkatkan kemampuan dalam bidang TEK Mengikuti berbagai kompetisi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan berbagi pengalaman praktik baik Kemudian rekan saya Ibu Didi Wahyu mengambil peranan mendorong kolaborasi antar guru Dengan nilai kolaboratif dan reflektif Kegiatan yang beliau pernah lakukan yaitu berbagi praktik baik aksi nyata pelatihan mandiri di PMM Kegiatan lainnya yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawab untuk pembuatan modul ajar di sekolah Strategi penguatan yang dilakukan beliau adalah berbagi pengalaman best practice Berkolaborasi dengan seluruh guru dan wali murid dan memperluas jarinya Kemudian rekan kami yaitu Bapak Burhanuddin Mengambil peranan dengan mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai mandiri berpihak pada murid Kegiatan yang pernah beliau lakukan yaitu mengikuti diklat dan BIMTEK pengembangan kompetensi pada mata pelajaran matematika Dan juga sebagai pemateri pada seminar pendidikan Strategi penguatannya yaitu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan Menciptakan strategi baru guna meningkatkan semangat belajar murid Dan terus belajar meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK Kami mengambil peranan dan nilai bersama mendorong kolaborasi antar guru Dengan nilai yang ada kolaboratif, inovatif, reflektif, mandiri berpihak pada murid Dengan rancangan kegiatan yang kita akan lakukan yaitu Berbagi praktik baik pemanfaatan media pembelajaran dalam komunitas belajar Guna mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi murid Semoga bermanfaat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh